Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat siang Selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan informasi kabar menyenangkan Dari Kemendikbud Ristek bagi guru yang belum lulus PPPK di tahap 1 maupun tahap 2 2021 Penasaran nih ada kabar menyenangkan apa ya dari Kemendikbud Ristek Khusus guru honorer yang belum lulus seleksi PPPK di tahap 1 maupun 2 Simak video berikut tapi jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin makin semangat dalam mencari berita Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya Dikutip dari jpnn.com Ini judulnya ya sangat menyenangkan Guru honorer belum lulus passing rate PPPK 2021 Dapat kebijakan khusus dari Kemendikbud Ristek Nah ini spesial bagi guru honorer yang belum lulus PG nih Ada kebijakan khusus dari Kemendikbud Ristek Kira-kira kebijakan apa ya Jpnn.com Jakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Akan memberikan kebijakan khusus bagi guru honorer yang belum lulus passing rate PPPK 2021 tahap 1 dan tahap 2 Pengurus guru lulus passing rate pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Hasna mengungkapkan dari hasil audiensi dengan Sekretaris Dipjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbud Ristek Prof. Nonuk Suryani Panselnas ikut membahas nasib para honorer yang belum lulus passing rate PPPK 2021 Di sini dijelaskan ya Bagi guru honorer yang belum lulus passing rate tetapi sudah mengikuti tes Tahap 1 dan 2 juga menjadi tanggung jawab Kemendikbud Ristek Dengan melihat masa pengabdian 3 tahun Terang hasna kepada jpnn.com Rabu 25 Mei Jadi bagi guru honorer yang sudah memiliki masa kerja 3 tahun Bagi guru honorer yang tidak mendapatkan kuota lanjutnya Ditawarkan oleh panselnas ke luar daerah misalnya wilayah 3T Dengan penggajian yang lebih karena ada tambahan insentif Setelah pengabdian 1 tahun yang bersangkutan bisa pindah ke sekolah Hindu Nah ini tawaran-tawaran ini sangat baik ya Jadi apabila di sekolah tersebut tidak ada kuota Maka ini mendapatkan kuotanya ini ke daerah 3T Dan setelah 1 tahun bisa kembali ke sekolah Hindu Tidak lama ya 1 tahun di 3T itu tidak lama Kemendikbud Ristek menawarkan teman-teman guru honorer Yang mau ke daerah 3T akan ada tambahan insentif Sehingga lebih tinggi gajinya Nanti kontrak di wilayah 3T hanya setahun Setelah itu akan dipindahkan ke sekolah Hindu BBR Hasna Dan berikut ini adalah tawaran lagi nih ya Atau kebijakan dari Kemendikbud Selain itu Kemendikbud Ristek juga menawarkan Jika kuota full tetapi guru honorer yang belum lulus PG PPPK 2021 tidak mau pindah ke sekolah lain Atau daerah yang butuh PPPK Berarti harus menunggu kuota ASN yang pensiun di sekolah tersebut Jadi ini bagi honorer yang tetap tidak mau dipindahkan ke sekolah lain ya Ini Kemendikbud Ristek mempersilahkan ya Nunggu ada ASN yang pensiun di sekolah tersebut Hasna menegaskan Kemendikbud Ristek Memprioritaskan guru honorer yang belum lulus passing rate Dengan masa pengabdian 3 tahun Oleh karena itu guru-guru honorer yang belum lulus PG Ikutilah seleksi PPPK 2022 Belajar pun agar bisa lulus Itu kata Mbak Hasna Ya demikianlah informasi hari ini Ini adalah kebijakan dari Kemendikbud Ristek Untuk guru honorer yang belum lulus passing rate Admin doakan ya Semoga di tahun 2022 ini Honorer berubah status menjadi ASN Amin Wassalam Terima kasih telah menonton belajar yang belum luluskan